Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang sebuah evaporator mesin es balok plastik es batu plastik atau kantongan ataupun nantinya ada pakai cetakan balok kita bisa bikin baloknya ini saya posinya saya pakai PPC 6-in ini BIPA saya roll rencana pemasangan pakai kompresor ini 1 pk dengan rev giren kebetulan ada outdoor R32 kita ikutin aja dengan R32 kenapa saya bikin seperti ini tidak mengikuti yang banyak dibuat rekan-rekan temisi lain saya berpikir dan menganalisa jika kita masukin evaporator ini dalam bak nantinya ada resiko korosi itu lebih tinggi terutama antara air dengan udara yang masuk ke dalam bak disitulah terjadi rentan kebocoran bukan tembaga ini tidak awet dengan garam yang penting tidak terjadi proses korosi proses korosi itu terjadi dikarenakan di tempat lembab dan adanya udara tapi di dalam di dalam tabung di dalam tabung ini nantinya tabung ini akan penuh dengan udara dan proses terjadinya korosi atau kropos pada pipa tembaga ini jarang terjadi tidak cepat terjadi sekalipun ada kandungan garamnya tapi kalau kita taruh di luar resiko kebocoran itu sangat tinggi dan sangat mudah terjadi disini kenapa saya taruh posisi import airnya di atas karena dengan adanya importnya di atas maka posisi kosong evaporator ini tidak mungkin ini caranya mudah bikin evaporator ini kita 6 in kita bikin long dan terus kita last ini ada lastiknya gampang sangat mudah banyak dijual di pasaran ini pun begitu batangannya pun begini itu soknya ke pipa aja dan ini saya ngajah saya cek cek mini luar dalam ini untuk pengalasan antara plat dengan dengan besi pakai las kuningan bisa disini las kuningan atau kawat grillot kalau kawat grillot terlalu mahal kalau kuningan dengan borat pasti nentel nantinya untuk pemasangan pompa supaya awet bagaimana cara mengatasinya saya akan membuatkan nanti bagaimana pemasangan pompa biar awet pompa pompa yang kita pakai material plastik jangan material yang biasa ada sekarang yang boxnya itu box plastik ini pompanya si misu ini plastik ini jadi awet jadi posisi posisi pemasangan pompa nantinya jangan posisi begini jangan posisi tidur kenapa posisi begini posisi normal ini kita pasang kenapa tidak boleh posisi begini nantinya waktu mesin mati maka disini akan terjadi kondensasi ini waktu running ini pasti ada kondensasi kalau waktu running tidak ada masalah ada kipas untuk mendorong jangan sampai air kondensasi jatuh atau merembet ke posisi pompa ini sebenarnya pemasangannya begini jadi kayak agitator pemasangannya posisinya harus tidur seperti ini kenapa waktu mati tidak mungkin terjadi air akan naik ke atas pasti jatuh ke bawah ada rembesan tadi tidak memungkinkan lari ke atas jadi posisi pompa harus posisi berdiri begini nunggin ya jangan tidur kalau tidur akan mempercepat gulungan ini pompa ini akan rusak jadi nantinya saya akan lanjut berapa panjang kapiler yang dipakai untuk kompresor R32 untuk mencapai suhu minus 15 untuk pipanya saya pakai pipa 3 per 8 sepanjang 2 roll jadi 2 apa 2 sirkuit ini jadi jangan jadi satu jadi kita 2 1 1 masuk jadi 2 evaporator nih begini 2 1 2 di bawah di dalam pun saya gabung begitu jadi 1 roll 1 roll jangan untuk 1 sirkuit bikin 2 sirkuit jadi makin banyak sirkuitnya makin bagus ini dibagi 4 pun tidak ada masalah tapi terlalu ribet pekerjanya kita pakai untuk 2 sirkuit aja ini untuk packing pakai packing telefon jadi supaya awet untuk proses pembuatannya ini sangat sederhana ini kelihatan aja material apa yang kita butuhkan kita mencari keawetan mesin nantinya bisa praktis bug terpisah dengan unit evaporator dengan kondensor 1 bug bisa jauh terpisah kita bungin dengan selang saja atau pipa ppc 1 in nantinya kita bungkus jadi tarok mesin di luar evaporatornya di dalam untuk mbak setakannya bisa di dalam jadi ruangan tidak panas nantinya tergantung kita bagaimana proses kita membuat sebuah mesin pendingin terutama es balok kecil es kantong plastik yang awet konsumen puas nanti kita lanjutkan ke part 2 bagaimana cara ukuran kapilernya yang dibutuhkan berapa panjang nah yang penting disini untuk kapiler dengan suhu anggap di min 15 tekanan high pressure nya berapa normalnya low pressure nya berapa normal dan tidak ada liquid bag dengan suhu di suhu min 15 nantinya kenapa terjadinya liquid bag akan mempermudah kompresor rusak sekian dulu nanti dilanjut di part 2 terima kasih salam sukses selalu terutama untuk pemula untuk senior terima kasih telah menonton